selamat berjumpa kembali dengan jahit pro disini saya akan memberikan tutorial tentang cara memasang benang obras dari merek tipikal maupun Yamata, Sunpa dan lain lain adalah sama jika memang benang 4 yang tension bagian sini adalah ini diisi buat polyester sedangkan yang ini adalah untuk benang katunnya jadi dipasang semua sebelah sini buat benang obras sedangkan yang untuk sebelah sini adalah benang katunnya nah yaitu kita tarik satu persatu benang masing-masing benang ditarik ke atas sini ke atas ke lubang ini turun ke pembagi benang nah ini khusus untuk pembagi benang supaya kuat ketika kena hembusan angin walaupun memang kalau tidak ada pembaginya pun tidak masalah sebetulnya langsung saja ke sini jadi tarikannya langsung ke sini yang sangat harus diperhatikan adalah mulai dari sini mulai dari sini nanti masuk lagi ya terus ada bagian dalam pembaginya lagi makanya harus teliti dan harus perhatikan karena untuk salah benang saja itu akan mempengaruhi di dalam segi anyamannya sob oke benang sudah terpasang masing-masing di tepat pada atas benangnya ya lubang atas benang nah sekarang yang akan dipasang terlebih dahulu yaitu dari bagian kanan ataupun benang polyesternya sob tarik ujung benangnya lalu masukin ke lubang tanduk nah ini cara lipatnya biar agak keras ujungnya maka harus dilipat sob ya cepit ujungnya dengan pinset masukin pada ayelet pertama habis itu dicepit ya cepit pada tension masukin lagi di lubang kedua pooping tensionnya kita masukin langsung ke lubang lubang sini atau labirin bawah langsung menuju ke arah bawah ke ayelet paling bawah tarik langsung ke pembagi ayelet 2 sebelah sini masukin sebelah luarnya masukin kembali di bagian pembagi anyaman ayelet yang keduanya lagi bagian pinggir lalu masukkan di arah sini sob yang sebelah sini ya ini ada terbagi satu lubang yang ini buat yang atas nanti masuk sudah lalu masukin di pegangan lopper yang ini ya oke ini ada kuping lopper lagi atau ayelet terakhir di lopper bawah sob tarik dari sebelah samping ya sob oke kita tarik penang kolesterol yang kedua masukin ke ayelet pertama lalu jepit lalu masukin ke kuping ayelet tarik lagi masukin ke lubang ya masuk lubang tarik ini masukin ke elet dalam nah ini pembagi lagi masukin ke yang dalam bagi dua lagi lanjutkan ke arah dalam lagi lebih dalam ini lubang kan masukin ke lubang terus putar dulu polinya biar bergeser biar agak renggang ya antara lopernya nah ini masukin ke ayelet terakhir yaitu bagian dalam sini ini yang ini ya nah ini lalu tarik oke dan kita masukin di pangka loper atas ini posisi pangka loper ini masukin tarik lalu kebawahin lagi jadi lebih jelas nah ini ujung loper atas masukin lubang terakhir dan tarik nah udah selesai untuk memasukin benang poliester ya nah ini intinya disini kan ini adalah saya rasa yang paling sulit kadang-kadang lupa ya nah ini udah selesai yang dua udah selesai satu dua udah selesai sekarang tinggal bagian jarum 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 masukin ke tanduk lalu masuk ayelet pertama dan dijepit jangan lupa dijepit kan nah ini masukin di lubang ini ada tiga lubang masukin terus masukin kuping tension jangan lupa dijepit nah baru kali ini masukin di lubang yang mepet sekali dengan bodi langsung tarik lagi tarik lagi yang tadi nah ini dimasukin sama satu lubang satu lubang yang tadi yang pertama setelah itu ini masukin lubang yang paling luar karena tadi yang hitam warna hitam yang pertama itu masuk bagian dalam nah bagian luar ya karena ada dua lubang tadi sekarang baru masuk ke ayelet terakhir yang langsung menuju ke jarum nah ini langsung menuju ke jarum paling luar lalu jangan lupa benang yang ini angkat masukin ke pelatuk nah jadi benangnya wajib di atas pelatuk jadi wajib benangnya di atas pelatuk nah ini adalah pelatuknya ini nah ini pelatuknya jadi harus di atasnya harus di atas pelatuk jadi ketika pelatuk bergerak ke atas maka akan tersangkut buat tegangan benang kita masukin jarum jangan lupa sepatunya dibuka oke ini yang benang kolesternya keluarin aja dulu semua sekarang tinggal masukin benang ini benang jarum oke yang benang jarum bagian dalam dulu masukin lalu tarik yang terakhir ya udah udah lengkap ini tutorialnya sudah lengkap dan silahkan di aplikasikan jika nanti ada kekurang pahaman dan bisa dibuka disini ya sepertinya untuk anyaman juga udah jadi ini juga udah bagus untuk anyaman tinggal dipraktekan di kainnya saja ini adalah tutorial mudah cara memasukkan benang obras merek tipikal maupun Yamata pokoknya yang sejenis ya benang 4 itu akan sama saja semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat sahabat semuanya sukses selalu buat anda salam jahit pro selamat